Intro Himpunan pengusaha tolaki Indonesia atau HIPTI Sulawesi Tenggara dengar penyalurkan makanan dan memberi uang tunai ke pengurusan panti asuhan, tukang becak, dan pemulung dikendari. Himpunan pengusaha tolaki Indonesia HIPTI Sulawesi Tenggara melaksanakan Jumat berkah dengan menyalurkan makanan dan memberi uang tunai ke pengurus panti asuhan, tukang becak, dan pemulung dikendari. Kegiatan dilaksanakan dengan mendapat dukungan penuh dari pengurus HIPTI Sulawesi Tenggara. Kegiatan dilaksanakan dengan membagi uang tunai dan 150 dos makanan kepada pengurus panti asuhan, hasrati. Tukang becak, dan pemulung di wilayah kelurahan, watu-watu, dan seputaran kota lama, kota kendari. Sekretaris Jenderal HIPTI Sulawesi Jamal menyatakan giat sosial Jumat berkah ini menjadi kegiatan rutin pengurus HIPTI di momen Jumat, sekedar demi peduli sosial kepada warga yang membutuhkan. Jadi kegiatan HIPTI per pagi ini adalah kegiatan salah satu program Himpunan Pengusat Laki Indonesia yang mana kemarin teman-teman yang gagas, termasuk ini Ibu May saya perkenalkan, ini Ibu May ini yang gagas. Awalnya dari arisan, dari arisan itu ada hasil sedikit untuk kita alokasikan untuk kegiatan sosial. Untuk sementara makanan, nasi kotak, kemudian ada sedikit tambahan dari teman-teman pengurus. Kita akan jadikan program rutin, dari HIPTI mulai HIPTI terbentuk sampai kapanpun program itu tetap kita lanjutkan. Semua pengusaha teman-teman yang berhimpun dalam HIPTI ini supaya kita ingat bahwa pengusaha, keuntungan dari setiap pengusaha itu ada hak. Pagi miskin, 2,5% itu ingat. Itu tidak boleh dipakai untuk tempat lain, tetapi kita pakai untuk disedekahkan temannya ke anak-anak yang dibiartuk dan orang yang tidak mampu lainnya. Kegiatan ini sekaligus program rutin pengurus HIPTI Sultra dalam melaksanakan fungsi sosial organisasi. Akses sosial ini masih tetap melaksanakan HIPTI Sultra sebagai kontribusi peduli dengan berharap pahala kepada yang maha kuasa.